halo halo guys selamat malam balik lagi di dikwesekuart bersama pak power disini dan mas krishna waduh kayaknya menarik ini disini nih guys di depan ada mesin fish air ya fish air tune up ini lanjutan yang kemarin guys eh setelah kopling sudah dipasang sekarang kita ke pengapian ada rahasia siapa ini di pengapiannya motor vr-nya Pak Bawor di motor tune up nya kita review Halo Pak Bawor Pak mau nanya Pak kalau motor tune up idealnya kan pengapian kan pakai manet yang kecil-kecil nah selain pakai pengapian yang yang fenomena kan biasanya orang-orang pakai pengapian yang wisit 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 itu nah selain pakai pengapian manet wisit atau satu beruntung wisit itu pengapiannya itu pakai pengapian apa aja Pak kalau untuk wisit apakah bebas intinya manetnya kecil atau bagaimana kalau tidak ada aturan manetnya harus kecil mas kamu pakai manet standar juga boleh dan kau menamakan dirimu fish air tune up ya boleh nah kenapa kok kebanyakan pakai manet kecil pasti ada keunggulannya manet dibandingkan pakai manet yang standar manet kecil seperti manet wisit wisit kayak gini ya ya kayak gitu Pak nah itu penggulannya apa sih kok mayoritas mayoritas yang sering aku lihat tuh pakai manet-manet kecil seperti yang ada di sini Hai keunggulannya apa gaya-gayaan doang ya menurutnya paling jennerosya nganggup manajib panter hahaha ya iya bener sepandar-pandar di syaratun api kilotris kero ninja makna standar yang menang ninja aku ke dunia nganggup website aku udah pakai website tuh kalau Pak Bauer pakai pengapian nampak video kemarin udah saya bahas sedikit ini masalah pengapian saya pakai apa itu kemarin juga kamu dilihat ini yang menyuting magnet itu menyuting aku kalau ini Pak Bauer pakai video yang kemarin ya tapi sekarang kita review lagi mas kodenya apa ini ada kodenya guys sebentar saya cek dulu kc3i kc3i berarti pengangkac pengapian kasih pengapian kasih Pak mau sekecil banget pengapian kasih ya kayak kasih pengapiannya racing waaah pengapian kasih ini guys rambutnya kasih racing apa-apa pengapiannya ya Pak rambutnya racing dari orang pengapiannya racing kasih tuh kasih tapi kasih setahu saya mereknya bukan Denso ini Pak Pak kc3x kalau saya ngomong mau walaah kalau kasih kak Azte kaset 333 X sebutkan nama-nama huruf terakhir berarti xyc biar ah iya bisa kasih 3x salam-salam ucap pengapian apa ini pak Honda CR 250 R Honda CR Oh spesial ngomong apa barusan Honda CR 230 L pada saat orang ngomong dia udah berdoli suruh inget inget ngabul udah kasih 250 M CR 250 R 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 itu ya mantep tuh tekeh apa nih overhead sampai bertanggi overhead ngertulnya mikir oke mau bahas apa pengapiannya dibahas kayak apa pengapiannya ya racing lah gue cara gue kan racing yang berbeda kalau standar jenangannya racing hmm iya 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 Pak ya Honda udah ada di dalam namanya namanya racing yang gue Pak Pak kalau kalau Honda ini mau peduli ngomong wis liwati gue selalu eh hai hai ya ini pak bawor setahu saya kan kalau ada kan pengapian Honda kan kalau udah iya kasek 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 Hai pengapiannya kan desek apa itu desek bentar pak terlihat sepulnya bisa-bisa ngomong itu deso kamu iya ini ya ini ini desek ya desek pak sepulnya enggak ada yang berbeda maksudnya biasanya kalau AC kan pasti kumarannya berbeda di buku isolasi yang warnanya beda nih semuanya sama makin kodok ya terus kenapa Emangnya Hai was wrong kok bulannya apa sih Pak Pak Baur kok pakai pengepian ini unda nggak pakai yang biasa yang saya lihat-lihat itu di ngikutin ikutan ya Hai kalau kamu biasa lihat begitu saya harus buat yang gitu-gitu ngikutin tren pak jis yang paling sengit saya ya saya enggak kan aku begitu ngapain harus ikut ikut kan yang lain bencang punya om juga saya harus gitu-gitu dan kencang nggak putus enggak putus nggih saya pakai pengepian sehingga pengepian terima kasih pengepian Mereka ada video ini kan pengepian bikin konten bisa buat dirimu terkecang ya enggak power ngabur lah ngomong 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 jadi intinya pertanyaannya kenapa harus pakai magnet itu iya jawaban serius perjawaban bercanda selesai serius kenapa harus menggunakan magnet kecil kebanyakan umum umum gitu umumnya saya penanya umum tanya ya pak borbolnya kenapa yang mana CR iya punyanya kalau website bagus nggak nanya itu iya kalau website bagus nggak bagus bagus mana sama CR nanya itu nggak iya boleh bagus mana kalau CR pak dua-duanya kok kok pabrikan pabrikan kita bahas pengapian ya kok kok pabrikan membuat pengapian ada dua pak AC dan DC nah itu apa kelebihannya Pak kalau misalnya AC kelebihannya apa yang DC kelebihannya apa AC dan DC biasanya kalau AC dia liar di bawah kalau DC memberikan arus suplai arus yang lebih stabil daripada arus AC karena kalau arus AC itu tergantung putarannya maksudnya kamu kalau enggak maksud tanya enggak maksud kalau putarannya kencang seturumnya gede apa enggak AC gede gede putarannya rendah enggak gede lemah kalau DC kalau DC harusnya stabil berarti dari mana DC harusnya stabil dari aki pak kalau dari sepul dari ya dari baterai baterai kalau berarti kiprop ya maksudnya kiprop regulator regulator ya ya seterung yang dihasilkan oleh 10 DC 10 DC 10 yang tanpa 10 jalan ya dan menghasilkan arus yang lebih stabil karena dia disimpan di regulator diatur keluarnya oleh regulator sehingga suplai arus kepada CDI bisa dikontrol RPM rendah ya dia bertugas menyimpan untuk di harus diteruskan ke CDI butuhnya CDI 12V ya dia akan ada tambahan yaitu aki untuk mensuplai 12V nya jika untuk pada special engine tidak pakai aki maka dia pasti ada arus boost nya apa itu ruspus rusa perlu kelah ruspus itu seperti helco seperti penyimpan penyetabit penyimpan ke arus biasanya kan ada sampai 430V berapa mikrofarad kayak gitu kan tidak maksud tidak maksud yang ngerti rusa dijelaskan intinya pasti regulator ada backup cadangan untuk arus listrik jika putaran yang dihasilkan atau listrik yang dihasilkan dari putaran listriknya kurang oh sehingga dia akan selalu tepat mengirimkan kepada CDI itu arus yang dibutuhkan dari CDI berbeda dengan AC tanpa regulator tanpa apa api keluaran atau sedrum keluaran dari kumparan AC akan langsung diteruskan ke CDI oke siap siap oke kalau alasannya kenapa saya pakai CR adanya CR kalau saya punya WZ saya pasang WZ kalau misalnya ada dua CR atau WZ kamu pasang yang yang gampang dipasang jadi tidak fanatik terhadap WZ tentu terhadap CR tidak ada fanatik semuanya punya keunggulan masing-masing mungkin untuk RPM bawah lebih bungis pakai WZ tapi putaran atas lebih bungis pakai CR maksud itu Rekwe? iya iya putaran atas lebih tinggi lah ibaratnya kira-kira kalau balapan menang mana? kalau balapan kalau balapan track terserah lah menang semuanya pak kenapa? ya sama-sama mempunyai kelebihan sendiri-sendiri sih yang jelas pengapiannya kan udah pengapian racing pak maksudnya pengapian copotan dari motor spesial engine itu racing? menurutmu? iya kalau BRT nggak racing? kalau BRT racing pak racing juga BRT copotan kangdi BRT itu produk sendiri produk sendiri produk sendiri berarti yang namanya racing yang copotan atau yang produk sendiri yang namanya racing itu yang 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 apa ya? yang 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 diperhatikan pengapian yang 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 diperhatikan kamu diperhatikan Pak Sebenarnya CR Kamu gak nanya sedai nya pak Ya sedai nya kok CR pak Cahraimu CR Geh Loh Leung dari tadi ada disini kok Oh iya pak Bisa pak itu pakai sedai selain CR Dilihat dipegang sedai apa ini sih pak Oh iya sedai Oh bentar pak Oh sedai nya Jupiter Z pak Seri nya pak Seri nya Loh kok bisa pakai sedai Ini pak Jupiter limited edition 2 redstore Logikanya main Kenapa bisa Sebentar ini kan Oh ini kan DC pak Harusnya Oh iya bisa 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 Ya pak bener pak bisa pak Aduh Nah Sarah Rani Kenapa harus Jupiter Enggak nanya Dikin pak Punyanya Jupiter Hmm Atau mungkin Setau saya kalau redstore kayak gini Kurvanya bisa dirubah-rubah Semua Semua Yang Programnya bisa dirubah Apakah karena itu juga Pertanyaan saya kenapa milihnya Jupiter Iya Tadi kan Bilangnya Punyanya Jupiter Terus saya kan Terus saya kan Beranggapan lagi Apakah pak Balon milih Punyanya Jupiter yang juga bisa dirubah-rubah Kurvanya Dikin pak Ya Ya Mungkin Kenapa ini CDI programmable gitu kali ya Maksudnya itu Yang penting bisa desain kebetulan punyanya sedih jupiter ya maka programmable bisa disetting pakai laptop ya dipasang Andai kata saya cuma punya BRT dual band ya terpasang dan nanti ngatur-ngaturnya gini nomor 17 yang penting pas berarti panjang pickupnya juga dirubah juga Pak ketemunya sedihnya Pak Oh ya 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 siap-siap ketemu sedihnya apa ya pakai jupiter siropa jupiter kalau pas ketemu sedihnya Sogun ya saya rupa Sogun intinya ketemunya yang pas jadi misal kamu beranggapan Sogun kan kurang bagus kalau buat balapan terlalu lelet atasnya memang ngeri tapi terlalu lelet misalnya kayak gitu ya bagaimana cara mau mereka yang penting adanya sedihnya Sogun aku mau optimal kalau kamu pengen bikin motor bukan masalah optimal itu pengen bikin motor yang ngirit duit namanya orang ngirit pasti lebih pusing ya sih bener lah semua terbatas kamu harus mutar otakmu Hai jadi kalau kamu tanya saya sama saya pengapian yang bagus aku untuk kisir jumlah terserah Hai lagi bagus kamu bisa pakai apa aja Hai enggak terus kamu kayak kamu masuk mengunggulkan WC 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 ya kalau ada WC saya optimalkan settingannya sesuai dengan CD WC kalau adanya Sogun terus kamu mau ngamuk di rumah dibandingin semua minta duit-duit untuk beli CDI putih pelatang dasar kowe enak biungnya apa-apaan sih iwe nukuni CDI ngumadang beranggel mesti akan ngomong seperti itulah singgup belum siapa Hai iya iya kerti 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 terus bagaimana cara mengoptimalkan antara settingan mesin dengan CDI-nya yang ada kamu harus tahu karakter dulu bagaimana sebuah CDI perbedaan CDI-CDI itu kamu harus ngerti karakter seperti apa-apa ayo gue langsung ngomongin langsung dirungan dipikir takon orang maksud takon gitu jadi pemirsa itu dapet wawasan yang luas ngomong karakter itu bagaimana maksudnya nyetiknya bagaimana Pak walaupun nanti jawaban saya orang gena kamu harus tahu CDI jupiter seperti apa Mio seperti apa kamu browsing di Google kalau kamu tidak ngerti kamu browsing di Google jupiter pakai CDI CDI Mio keren Mio pakai CDI jupiter nelet berarti karakternya untuk putaran bawah lebih ngeri CDI Mio berarti karakternya derajatnya lebih maju Mio daripada jupiter kamu sudah punya kesimpulan 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 makanya sering baca Google sering browsing browsing itu baca-baca sebagai pengetahuan dan wawasan kamu kalau memang kamu benar-benar anak motor baca itu semua artikel tentang motor yang yang di-sharing oleh orang-orang orang-orang udah mau sharing kamu enggak mau baca tapi gini Pak ini kan motor 2 tak Hai motor 2 tak tuh bisa ya pakai karakter patak nah ini bagus nggak pertanyaan ini bagus ya terus kita transfusi terus-terus transfusi terus-terus dimarahin nanti sama Om Chandra sedih 4 tak masukin ke motor 2 tak wuh dimarahin habis ya kenapa sih yang pakai jupiter adanya itu adanya itu adanya itu adanya itu ya kalau punya duit ya beli CD rekstor YZ ya Pak rekstor YZ GRM ya lah kalau singwis AC kayak lho kan anak rekstor AC kayak jupiter adanya tapi belinya jupiter Z malah ya koplo banget cuma kalau kalian lihat daikat kurva pengapian jupiter Z tinggi banget 34 standarnya biskir kan cuma 30 standarnya ketinggian itu di biskir oh ya bawahnya lemes nggak kayak biskir kan dari bawah bernaik iya oh jupiter kalau ngerambat terus gimana nih bawahnya lemes besok nonton suaranya ya oke lemes apa enggak hehehe lemes yang lebih lemes hati ini jantungnya lemes lagi kalau udah coba lemes sampai enak dingin ya aduh tanggal tua berduin sore jatuh berduinnya pecah sih gila kekoreng mana dulu lebih buruk men hai oh wala ya jadi yang diseringkan disini bukan cara masang magnetnya cara bikin pick up-nya bukan kalian nonton video saya tentang PCR standar yang waktu itu pakai magnet kecil ya itu bagaimana cara buatnya kalian nonton disana saya nggak sharingkan itu dipasang disini saya yakin belum tentu kalian kalian punya set pengapian CR di rumah kalian tapi misal andai kata tidak punya sebulnya kalian hanya punya lempengan magnetnya kalian bisa bikin sistem rotor disitu kenapa saya bikin DC ini hanya untuk tutorial Anda semua bahwa tidak harus pakai magnet wayset intinya diameternya kecil bobotnya lebih ringan untuk mendapatkan sensor kontak terhadap pulser yang lebih cepat Oh gitu tambahin karena bobotnya ringan sudah pasti speknya pasti spek belajar ngek 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 biar sama aja temennya ya Takut dibilang nanti terus ngek gitu ya kelas c Quemat yang lain banget ngek 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 ngeek ngek 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 ng Tapi INES Iya ngarium Tapi masuk kelas cendaianns 125 tuan Ako begitu cuan querom flatter ってる tergantung lihat tracknya lah enggak kalau saya itu sangat mungkin sekarang bisa ikut 116 dipenjin peserta 12 crash tiga nge-gym empat masih sisa lima kamu cuara terakhir pun tetap podium oh iya yuk haru tetap semua itu tidak ada yang tidak mungkin dalam dunia road crash montormu kenceng belum belum jaminan menang montormu awet juga belum jaminan menang jadi ini satu montormu awet kenceng jaminya bagus enggak rubuhan nasib lah ya jelasin modernasi tapi bukan nasib juga men kalau orang ngomong nasib ngapain bikin montorkan sang trik ini aja film naik Grand ikut 130 lawan Jupiter uh nasib bagus ini filmnya dapat ini sudah mungkin men iya iya bisa bisa jangan kemuritai eh yang perlu saya sampaikan bukan sarah masangnya jadi jenang di mau sederu nge-dicopotin awetan dari nanti up atas penulisan apu 24p itu ya ini nggak penting ini saya pasang saya biar krisnya yang pasang yang saya jelaskan masalah kenapa motor jengkap selalu menggunakan magnet kecil ya dimana-mana satu banyak alasan lainnya tapi saya akan jelaskan setahu saya aja ya daripada nanti saya bicara yang aneh-aneh kalian tidak bisa memahami gini kalau magnetnya kecil ya dibanding magnetnya besar ya sebenarnya pada saat pickup menyentuh sensor ya ya dibanding dengan magnet yang besar pickup menyentuh sensor sebenarnya sama kata siapa lebih cepat Pak Handel yang ngomongnya lebih cepat kok radiusnya lebih kecil ini dibandingkan radius Hai yang lebih apa diameternya kau bener diameternya lebih kecilnya radius ada meter diameter manetnya ada meter radius itu separodok namanya radius padahal radiusnya lebih kecil ya menurut kamu diameternya lebih kecil ya ya ambilin sudah menurut kamu punya banyak yang diambilnya ya ini boleh lah di dalam Ada senter, Chris Senter apa? Busur ke busur Oke, ada senter Oh, ini sedikit, nggak apa-apa, Chris Oke, pidul Biru Perhatikan, ini pulsernya Panjang pick up-nya ini Iya Yang kecil, panjang pick up-nya gimana? Cocok kan ini satu garis Cocok, blink Atau kalau magnet yang besar segitu Berarti ini dipindah ke situ Ya kalau pulau, coba jeneng Terus, kamu tetap berpikir ini lebih cepat Kita lihat Di sini, ini pulsernya Ya Dilihat Ini kan satu poros Dengan as peruk-as As magnet Garisnya lagi di Spidal itu Sreset Nyampe-nya sama, nggak? Sama, Pak Loh, kamu bisa bilang ini lebih cepat muternya Goblok, temen Berarti goblok, ya, Pak? Cue Ya, Pak, sama, Pak Jika saya pakai magnet standar di situ Pulsernya di sini, kan? Ya Kalau saya bikin pulsernya di tengah sini Pulsernya dari sini Sama, nggak? Sama, Pak Sama, ya? Sama Ini maksud Saya bikin Ini saya panjangin Ini magnetnya saya panjangin ke dalam gitu Saya baca pulsernya dari sini Sama, ya, panjang pulsernya Sama Dengan yang ini Dengan yang ini Racing nggak ini berarti Ngerti? Iya Racing apa orang? Kok gue, cu Iya Racing Racing, ya Racing tenggulmu Apaan, si racing? Cip, bro, sama aja Kaya standar, ya Racing apa orang? Aja bubong-bubong Nambung sing takkan Nggak, Pak, nggak racing Sama aja Sama aja Sama aja standar Iya Nah, kenapa kalian ganti magnet? Ini pulsernya dipindah ke dalam sini kan Bacanya sama Ayo Ngapain ganti magnet? Ngapain ganti beginian? Mahal-mahal Mahal-mahal Biar sama, Pak Biar sama kayak temennya Wah, senangannya kayak gue sih Ikut-ikut orang Kamu nggak tahu Apa yang kamu kerjakan? Maksudnya di mana? Maksudnya apa? Kamu nggak ngerti Yang penting Kalau nggak sama Ya malu, Pak Bojomu kan elek Kancamu bojonyayu-ayu Iya Kalau orang kebangin bojonyayu Kalau orang kembar kancahnya Bojomu elek dapat Terus bojomu ditakuin dengan Krishna Kok itu kembar kancahnya? Kok itu kembar kancahnya? Kok itu kembar kancahnya? Bojomu ngomong Miannya kita kodok Kalau orang kembar kancahnya? Maksudnya Gak maksudnya Gak maksudnya Eh? Nanti di luar Tapi nggak mungkin aku tanya seperti itu, Pak Pasti aku tanya-nya Jelas aku nggak tahu Istrinya Mardos siapa sih Pasti karena aku tanya-nya ke Marso Bojomu picak ya? Pasti kan Cimarso tanya ke saya Orang picak, picak kenapa sih? Belum karena gue Ya, ya, ya Boleh lah, boleh lah Oke Jadi apa alasannya orang-orang menggunakan magnet racing? Atau magnet kecil? Pada motor jump-up mereka? Alasannya Kalau dilihat dari Ya, salah Alasannya hanya menggunakan bobot yang lebih ringan Itu saja udah Bukan masalah membaca sensurnya lebih cepat apalah Kata sapa Ong, dibuka ciri-ciri sama kok Baca sensornya lebih cepat gimana Anda kata ini dan ini satu poros Saat dia membaca di sini Set, ketemu di sini Sama sampainya lah Ong, satu poros kok Iya, betul Maksudnya ini putaran 11 ribu Ya, ini 11 ribu BwC Dia hanya menggunakan satu alasan Yaitu bobot magnetnya yang cuma 500 gram Dan ini 1 kilo Berkurang 500 gram Apa efeknya jika mana Nanti kamu enteng? Itu akan menjawab pertanyaan Kenapa magnet di bubut Logika Berpikir Jangan didulang terus Sudah gede Muternya yang teng Manet Manetnya jadi Sampai jumpa di video selanjutnya